Jadi kami melihat kualitas demokrasi ini harus ditingkatkan. Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak. Tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Nah ini yang sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media banyak sekali yang kalau menulis itu nyebutnya Konoha. Wakanda. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahor. Dan lalu mengkritik kota Lahor habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Ada dua sistem di dunia ini. Demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi, dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rejim-rejim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rejimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara, bahkan ketika transisi di 97-98, itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang. Nah ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Harus. Jadi, kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi, dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi. Bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi. Nah, undang-undang ITE itu bermasalah, kami melihat bukan pada melindungi data, itu yang diperlukan, melindungi data, melindungi informasi. Tapi ketika itu pasal-pasal karet itu dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan, itu bermasalah. Kasian, lapor bengkel bermasalah saja bisa disebut pencemaran nama baik. Padahal, pelayanan bengkel, bukan pelayanan pemerintah nih. Pelayanan bengkel saja. Bahkan pelayanan rumah sakit begitu.